Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan kota proklamator di Jawa Timur, yaitu kota Blitar. Kota ini adalah kota kelahiran dari sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya terkenal karena itu saja, kota Blitar juga terkenal karena memiliki makanan khas yang enak dan wajib kamu coba saat berkunjung. Jika kamu ingin liburan ke Blitar, kamu wajib simak daftar makanan khas Blitar yang wajib kamu cicipi. Berikut daftar-daftarnya. 1. Tahu bumbu lawu Tahu bumbu lawu merupakan hidangan yang berisi potongan lontong, tahu, toge, dan diberi sambal kacang yang khas. Terdapat kerupuk sebagai pelengkap hidangan yang akan menambah kelezatan dari makanan yang satu ini. 2. Rujak cingur Siapa sih yang nggak kenal dengan makanan legendaris yang satu ini? Rujak cingur berisi irisan lontong, kangkung rebus, toge rebus, tempe goreng, tahu goreng, dan timun yang diiris tipis. Rujak cingur memiliki keunikan yaitu adanya tambahan cingur sapi. Cingur adalah hidung atau moncong sapi yang direbus hingga lunak. 3. Nasi pecel Nasi pecel dari Blitar juga sangat populer karena rasanya yang enak. Pada dasarnya, nasi pecel ini sama seperti nasi pecel yang lain. Perbedaannya terletak pada bumbu kacang yang lebih halus dan lebih berminyak. Isian dari pecel Blitar sama seperti pecel pada umumnya yang berisi beragam sayuran yang sudah direbus. 4. Soto daging boireng Makanan khas Blitar terenak lainnya yang wajib kamu cicipi adalah soto daging ireng. Makanan ini sangat populer di Blitar karena enak dan murah. Ireng yang dalam bahasa Indonesia berarti hitam, membuat warna soto ini memang agak hitam karena adanya kecap dalam soto. 5. Nasi ampok Nasi ampok adalah makanan khas Blitar yang menggunakan jagung sebagai pengganti beras. Nasi ampok biasanya dimakan dengan sambal tomat, sayur rebus, dan juga ikan asin. Nasi ampok juga biasa dimakan dengan udang goreng ataupun ayam goreng dan kerupuk. 6. Wajib Kletik Wajib Kletik adalah makanan khas Blitar yang terbuat dari gula kelapa dan beras ketan. Cita rasa manis dari makanan ini akan membuat kamu ketagihan. Wajib Kletik memiliki keunikan yaitu dibungkus dengan kulit jagung yang sudah kering. Aroma kulit jagung yang sudah kering menambah kenikmatan dari wajib Kletik ini. 7. Es Plaret Es Plaret terbuat dari tepung beras dan disajikan bersama sirup, santan, dan es batu. Es Plaret menyajikan rasa kenyal unik dari tepung beras serta kesegaran dari sirup yang ditambah dengan santan yang gurih. 8. Soto Babat Soto ini memiliki kuah kuning yang kental dengan irisan babat yang besar. Soto ini juga memiliki cita rasa yang gurih, kenyal, dan juga segar. 9. Uceng Goreng Uceng adalah ikan yang biasa hidup di air tawar. Salah satu oleh-oleh khas Blitar yang paling enak dan terkenal adalah uceng goreng. Uceng goreng memiliki rasa gurih yang enak dan sangat renyah. Kamu dapat menikmati uceng goreng ini secara langsung. Kamu juga bisa memakan uceng goreng dengan sambal yang pedas dicampur dengan nasi hangat. 10. Geti Geti adalah makanan yang terbuat dari gula merah dan kacang. Rasa manis khas dari geti dengan taburan biji wijen membuat geti memiliki rasa yang sangat enak. Selain itu, geti juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Sensasi lengket di gigi saat memakan geti menambah keunikan dari makanan yang satu ini. 11. Esdrop Esdrop Blitar akan membuat tenggorokan kamu menjadi segar setelah berpanas-panasan. Esdrop disajikan dengan bungkusan kertas dan biasanya disimpan dalam termostas. 12. Rujak petis Rujak petis berbeda dengan rujak cingur. Isian rujak petis antara lain sayuran, tahu, dan tempe. Saus rujak petis berupa bumbu kacang dengan campuran petis yang memiliki rasa yang khas. 13. Sayur tewel Jika kamu mencari makanan dengan cita rasa yang sedikit pedas, maka kamu perlu mencoba sayur tewel khas blitar ini. Sayur tewel adalah sayur nangka muda dengan kuah santan yang pedas. Cara membuat sayur tewel sangatlah mudah, yaitu nangka muda yang telah dicacah kasar, ditumis bersama bumbu, kemudian ditambahkan kuah santan yang kental. 14. Ayam bakar khas blitar Ayam bakar blitar dibumbui dengan bumbu khas blitar dengan cara yang unik. Ayam bakar khas blitar sangat cocok jika dimakan dengan sambal tomat yang pedas. Harga ayam bakar blitar juga tergolong murah, jadi tidak akan membuat dompet anda kering. 15. Payek uceng Payek uceng memiliki cita rasa yang gurih dan renyah yang akan memanjakan lidah kamu. Ikan uceng adalah ikan yang sering ditemukan di sungai. Ikan uceng biasanya berukuran kecil, sehingga bisa dijadikan topping untuk payek. Demikian informasi mengenai makanan khas blitar. Sudahkah kamu mencoba semua makanan yang disebutkan tadi? Kalau pernah dan ada makanan yang terlewat, yuk diskusi di kolom komentar. Sekian dulu video pada hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Topi Jelajah untuk mendapatkan informasi wisata menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!